Kita kembali ke informasi terkait COVID-19, pemirsa pasca ditemukannya kasus pertama varian Omikron. Epidemiolog Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono memandang perlu dilakukan investigasi terhadap pasien kasus pertama itu. Tri Yunis juga mempertanyakan apakah benar pasien yang merupakan petugas kebersihan itu adalah pasien pertama yang terkena varian Omikron. Ditemukannya kasus pertama COVID-19 jenis Omikron di Indonesia mulai mendapat sorotan dari Epidemiolog Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono. Menurut Tri, pemerintah harus melakukan investigasi terhadap pasien pertama yang berprofesi sebagai petugas kebersihan Wisma atlet itu. Investigasi ini penting guna mengetahui secara pasti apakah benar pasien tersebut adalah pasien pertama. Tugas kebersihan itu adalah kasus pertama tapi menurut epidemiologi itu harusnya adalah kasus indeks seharusnya. Tapi menurut saya bukan kasus indeks, itu adalah kasus primet yang ditemukan oleh pemerintah. Nah, seharusnya ada kasus indeks yang menularkan awal di Indonesia. Jadi, kalau kita teruskuri kalau itu adalah petugas kebersihan Wisma atlet, maka kasus primetnya bisa pasien di Wisma atlet, bisa dokter, bisa orang lain, atau bisa orang-orang yang datang ke Wisma atlet, atau tetangga dari petugas kebersihan. Dan itu harus diinvestigasi sampai ketemu kasus indeksnya. Itu kita sudah terlambat, kasus primet yang diaporkan oleh pemerintah. Itu bukan kasus primet, bahkan itu adalah kasus sekunder, bahkan itu kasus tasier, saya nyerah. Artinya, ketelambatan pertemuan kasus omikron itu akan menyebabkan investigasinya akan sulit sekali dan kita sudah terlambat. Lebih jauh tentang varian omikron, Trim menyebutkan Indonesia telah mengalami badai COVID gelombang kedua varian delta pada Juni hingga Juli 2001 lalu. Sehingga menurutnya, imunitas pada masyarakat Indonesia sudah lebih baik. Bahkan jika nanti ada peningkatan kasus, jumlahnya diprediksi tidak separa varian delta. Varian omikron penularannya tidak secepat yang dibayangkan, tapi nanti pada saat imunitas orang-orang yang terinfeksi pada bulan Juli 2021 menurun dan kita tidak melakukan investigasi kasus omikron dengan baik pada bulan Januari dan Februari kita akan seolah-olah dibangunkan dengan virus COVID yang baru. Pada saat ini, pada Desember, kasus kita sedang menurun. Saya tidak yakin dengan jumlah kasus yang dilaporkan. Saya yakin bahwa kasus yang dilaporkan adalah underreported. Jadi sebenarnya kasusnya banyak, tapi temuannya sedikit. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizky, Ayus, melaporkan.